Kami lansir dari metro.sindonyus.com Kota Depok memiliki sejumlah fakta unik yang bikin geleng-geleng Bahkan nama kota Depok kerap mendunia setelah menjadi trending topic Twitter Banyak hal unik dan viral yang muncul di kota yang berbatasan dengan Jakarta Selatan ini Kota ini berdiri pada tanggal 27 April tahun 1999 Berikut sejumlah fakta unik kota Depok yang bikin geleng-geleng Pertama, kota dengan petir terganas Depok terkenal sebagai kota dengan petir terganas dan berbahaya di dunia Hal ini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Prof. Dr. Randers Insinyur Dibble King Rinaldo Zorro Dari Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 2002 Ia menyebut bahwa petir terganas di Depok disebabkan oleh wilayah yang dipengaruhi Angin Lembah dan Angin Gunung dari Bukit Barisan Serta Angin Darat dan Angin Laut Kepulauan Rio dan Selat Malaka Bahkan saking ganasnya, petir di Depok pernah tercatat di buku rekor dunia Genius Book World Record sebagai petir terganas di dunia Fakta kedua, tempat tinggal Ayu Ting Ting Salah satu lokasi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Depok Adalah tempat tinggal pedang dut ternama Ayu Ting Ting Ya, saat ini Depok juga terkenal sebagai tempat tinggal pedang dut Ayu Ting Ting Uniknya, rumah Ayu Ting Ting awalnya berada di gang kecil Namun meski berada di gang, rumah penyanyi tersebut sangat luas Halamannya bahkan bisa menampung beberapa mobil Fakta ketiga, kasus COVID-19 pertama di Indonesia Siapa yang tidak ingat di mana lokasi COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia Di mana lagi kalau bukan kota Depok Pada awal tahun 2020, kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Depok Dengan terpaparnya seorang ibu dan anak perempuannya Dengan adanya kasus COVID-19 pertama tersebut, Depok menjadi perbincangan halayak luas Fakta keempat, pocong, tuyul, vampir, kolor, ijo, hingga babi, ngepet Beberapa cerita bernuansa mistis muncul di Depok Mulai dari pocong, tuyul, vampir, kolor, ijo, hingga babi, ngepet Hal ini dicatat oleh seorang netizen dengan tajuk Timeline sejarah Depok tahun 1992 hingga 2021 Di mana pada tahun 2021, masyarakat pernah dikagetkan dengan adanya babi ngepet Yang digunakan oleh salah satu warga Depok untuk mendapatkan uang Namun setelah ditelusuri kejadian tersebut tidak benar Itu hanyalah akal-akalan dari seorang lelaki berinisial AI Demi mendapatkan popularitas Fakta kelima, pernah menjadi negara Taukah anda di awal abad ke-20, Depok pernah menjadi sebuah negara Ini bermula dari Cornelis Castellin Sedagar kaya Belanda yang membeli tanah di Depok seluas 12,44 km persegi pada akhir abad ke-17 Sebagai tanah partikelir, wilayah Depok bukan bagian dari pemerintah kolonial Belanda Pada tahun 1913, Depok menjadi sebuah negara dengan nama pemerintahan Het Gimente Bestuur van Het Partikuler Land Depok Presiden pertamanya adalah Gerrit Johor Natans Yang dibilih secara demokratis oleh rakyat Itu tadi fakta unik seputar kota Depok yang tahun ini Merayakan ulang tahun ke-24 Selamat ulang tahun buat kota Depok Semoga makin maju, makin kekinian gitu kan ya untuk warganya Terima kasih, jangan lupa subscribe Aksa Nation Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati